Intro Salam Entrepreneur UC Onliners Saya Nur Agustinus Saya akan membawakan tentang beberapa macam strategi Untuk bertumbuh bagi usaha kecil Tentunya setiap pengusaha ingin usahanya makin lama makin berkembang Karena dengan makin berkembang tentunya akan semakin banyak profit Atau untung yang akan bisa diperoleh Tetapi kalau kita salah strategi akibatnya bisa fatal Bukannya untung yang diperoleh mungkin malah buntung Setiap perusahaan akan melalui sebuah proses perjalanan kehidupannya Pertama-tama sebuah usaha akan diawali dengan proses startup Yaitu memulai dari nol Ibarat manusia dia lahir Setelah lahir Maka itu adalah memasuki tahap yang disebut dengan tahap perkenalan atau introduction Pada tahap ini Usaha mulai dikenalkan kepada pasar Kepada para pelanggannya Kepada masyarakat Apakah masyarakat atau pelanggannya bisa menerima atau tidak Ini adalah sebuah proses Dalam masa-masa perkenalan Setelah masa perkenalan ini lewat Perusahaan akan masuk ke dalam fase yang disebut dengan fase pertumbuhan Fase growth Nah Apa yang membedakan Atau titik ini ditentukan oleh apa Ketika perusahaan itu disekatakan masih dalam fase perkenalan Dan fase pertumbuhan Kita bisa melihat bahwa pada fase pertumbuhan Itu diawali dengan mulainya perusahaan melewati titik impas Artinya perusahaan sudah mulai mendapatkan keuntungan Dengan kata lain juga Biaya-biaya operasional Atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Bisa di cover oleh pendapatan yang diterima Pada saat itulah perusahaan mulai mengalami keuntungan Dan dengan adanya keuntungan Perusahaan bisa bertumbuh Memang ada banyak perusahaan Yang dimodali dengan dana yang besar Sehingga mungkin tidak jadi masalah Ketika masih dalam tahap-tahap perkenalan Mereka bisa saja mengeluarkan Pengeluaran untuk operasional dengan Sangat eksklusif, sangat besar Tetapi untuk usaha-usaha mikro dan kecil Dimana juga modalnya juga sangat terbatas Maka titik dimana keuntungan mulai diperoleh Itulah titik yang sangat penting dan krusial Nah seringkali Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti Karena pencatatan pembukuan atau keuangan kita Tidak dilakukan dengan disiplin Ini membuat kita tidak tahu persis Kapan titik impas itu terjadi Kalau kita mengetahui Kapan titik impas terjadi Maka tentunya kita sudah mulai mendapatkan profit Biasanya orang sering melihat ketika Masih dalam fase perkenalan atau introduction Ketika dia terima uang Dan dia merasa bahwa pendapatan yang dia terima Itu lebih besar dari ketika dia membeli barang pada supplier misalnya Dia sudah merasa mulai untung Padahal itu belum tentu Karena ada banyak biaya-biaya yang belum dibebankan Misalnya biaya penyusutan Atau biaya-biaya yang sifatnya biaya tetap Nah inilah pentingnya mengetahui kapan titik impas Sebab hanya perusahaan yang mengalami Atau mendapatkan keuntungan Itu yang bisa bertumbuh Kita tidak mungkin perusahaan itu terus-menerus disubsidi atau dimodali Perusahaan harus bisa membuat dirinya Menghidupi dirinya sendiri dengan profit yang diperolehnya Nah kemudian Setelah fase pertumbuhan ini Memang perusahaan akan mengalami yang disebut dengan fase kematangan Fase kematangan ini berbeda dengan fase pertumbuhan Fase pertumbuhan itu ditandai dengan Peningkatan market share yang sangat cepat Artinya kalau misalnya di sebuah perusahaan Katakanlah majalah Maka pelanggan majalahnya itu Pada fase pertumbuhan ini akan meningkat dengan cepat Misalnya Katakanlah bulan 1, bulan Januari Pelanggannya ada 100 Bulan Februari 200, 300, naik terus Tapi ketika di fase kematangan Peningkatan market ini mulai sulit Tetapi pada fase kematangan ini Uang masuknya itu banyak Kenapa? Karena pada saat itu Perusahaan telah mendapatkan Atau mencapai sebuah tahapan yang disebut dengan Baik itu economic of scale Maupun economic of scope Yang dimaksud adalah Bahwa perusahaan semakin ahli Menghasilkan sebuah produk Dengan biaya yang lebih ekonomis Dan memiliki keahlian-keahlian untuk berkembang Yang lebih besar Sehingga Perusahaan bisa Mendapatkan Pendapatan lebih banyak Katakanlah Walaupun misalnya Untuk produk majalah tadi Oplahnya atau tirasnya sudah mencapai Katakanlah 200 ribu Dan itu tidak bisa naik lagi dengan Signifikan Tapi di angka 200 ribu itu Perusahaan bisa menghasilkan Pendapatan melalui iklan Dengan sangat besar Jadi fase kematangan ditandai dengan Mulai melambatnya Angka pertumbuhan pasar Tetapi pendapatannya banyak Nah Kalau perusahaan tidak melawan inovasi Kita tahu bahwa Teknologi selalu berkembang Demikian juga Persaingan juga semakin banyak Maka Perusahaan akan masuk pada Tahap berikutnya Yaitu tahap Kemunduran Yang akhirnya nanti Bisa Berakibat pada kematian Sebetulnya sama dengan manusia Ada fase lahir Fase pertumbuhan Fase dewasa Dan fase penurunan Pada tiap-tiap fase ini Ini kita harus hati-hati Karena strateginya akan berbeda-beda Orang seringkali Ketika fase pertumbuhan Yang dilakukan adalah Melakukan ekspansi secara gencar Padahal Kalau dia memang modalnya Tidak begitu kuat Ini bisa berbahaya Sebab ekspansi yang gencar Sebaiknya dilakukan Ketika usaha Masuk dalam Tahap kematangan Sebab ketika Usaha itu Masuk dalam tahap Pertumbuhan Dimana artinya Pendapatan lebih besar Daripada biaya Dengan kata lain ada untung Maka untung itu harus kita gunakan Dengan bijaksana Biasanya Perusahaan-perusahaan mulai melakukan Promosi Karena dengan adanya keuntungan Dia bisa menyisikan Untuk dana-dananya Untuk kegiatan Promosi dan marketing Nah baru ketika Masuk dalam fase Kematangan Setelah promosi yang sangat gencar Harus diikuti dengan Pendistribusian Yang lebih luas Artinya Ekspansi Buka cabang Di berbagai tempat Ini juga penting Supaya Merek atau brandnya Dikenal di Makin banyak Daerah Inilah strategi-strategi Yang untuk bertumbuh Karena Seringkali orang Tidak tepat melakukannya Ketika Di masa Misalnya Kematangan Mungkin Karena frustasi Usahanya Kok tidak bisa naik lagi Maka digenjot Dengan Model Misalnya Katakanlah Diskaun Atau potong harga Dan sebagainya Padahal banyak cara Yang dilakukan Yang mestinya bisa Untuk menambah Pendapatan Makin banyak Kita tahu Dalam tahap-tahap Terentu Pasar akan Menjadi jenuh Maka Jalan keluarnya Adalah Kita harus membuka Di pasar-pasar Yang lain Jadi Strategi pertumbuhan Juga Kita bisa lihat Dalam Dua hal Yaitu Pertumbuhan Dengan Market yang baru Atau Pertumbuhan Dengan Produk yang baru Jadi perusahaan Menghasilkan Produk-produk Baru Untuk Supaya bisa Terjadi Cross-selling Jadi pelanggan Yang sudah Membeli produk A kita Dia akan Membeli produk B yang kita Keluarkan juga Nah Kalau itu juga Mungkin kita Sulit lakukan Karena kita Tidak melakukan Diversifikasi Dalam hal Produk Kita bisa Melakukan Dengan membuka Cabang-cabang Di tempat lain Inilah Adalah Sebagian Dari Strategi Bagaimana Menumbuhkan Usaha kita Demikian Dari saya Nur Agustinus Semoga apa yang saya Sampaikan bisa Bermanfaat Salam Interpreneur Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati